Di dalam kondisional itu, ada dua bentuk yang akan kita pelajari, nanti akan diterapkan ke dalam bahasa programan. Di dalam bahasa programan manapun juga, nanti dia menggunakan dua bentuk penyeleksian atau kondisional. Kondisional yang pertama adalah if. Adalah if, kemudian ada lagi kondisional yang kedua, itu adalah switch case. Nah, ketika Anda menggunakan bahasa C, kemudian bahasa pascal, kemudian bahasa visual basic, kemudian java, dan lain-lain. Nah, kondisional pun nanti ada dua bentuk. Jadi tergantung dari penerapannya. Nah, untuk sesi kali ini, di sesi kelima, kita akan bahas penyeleksian dengan kondisional if. Dengan kondisional if. Oke, apa itu penyeleksian if atau kondisional if? Nah, kita lihat dulu di sini ada beberapa bentuk. If itu ada if tunggal, kemudian ada if else, kemudian ada if else majemuk, kemudian ada if bercapang, sabal, jadi di dalam if, ada if lagi, kemudian nanti ada if dan perintah string compare. Jadi untuk membandingkan string. Oke, nah kita lihat dulu. Nanti untuk switch case, nanti minggu depannya, sesi berikutnya untuk yang switch case. Oke, kita lihat dulu di sini if tunggal. Nah, apa itu if? Jadi if itu, dia di dalamnya terdapat kondisional. Dia terdapat kondisional atau kondisi. Jika dikatakan benar, jika kondisi itu dikatakan benar, maka perintah itu akan dikerjakan. Tetapi jika tidak menuhi syarat, akan diabaikan. Kan if itu kan dalam bahasa Indonesia itu jika. Jika A, maka berapa? Atau misalkan kalau dalam nilai, jika nilai lebih besar dari 80, maka nilainya A. Jika nilai lebih besar dari 70 sampai 80, maka nilainya B dan seterusnya. Nah, jadi if itu nanti ada kondisional di situ. Jadi kondisi yang memang harus terpenuhi. Nah, maka kalau di dalam pemrograman itu, kondisional itu kan nanti dia akan menghasilkan tipe data bulehan. Tipe data bulehan. Jadi tipe data bulehan itu ada dua nilai. Ada true, kemudian ada false. Ada true, ada false. Nah, kemudian kondisional itu bagaimana? Nah, kondisional itu berhubungan dengan operasi perbandingan nanti. Operasi perbandingan. Lebih besar, kemudian lebih kecil. Lebih besar sama dengan. Kemudian lebih kecil sama dengan. Atau bahkan tidak sama dengan. Nah, itu kondisional. Jadi kondisional ini nanti, kalau operasi perbandingan ini, dia akan menghasilkan apa? Tipe data bulehan benar atau salah. Dia akan bandingkan di situ. Oke, kemudian ini bentuk umum if tunggal. Nah, bentuk umum if tunggal adalah seperti ini. Jadi jika pertanyaan if dikerti oleh pernyataan majemuk lebih dari satu, maka bentuk penulisannya adalah seperti ini. Ini ada perbedaannya. Oke, jadi kalau if tunggal itu ya if-nya cuma satu saja. Nah, di sini kan if-nya cuma satu. Nah, if kemudian kondisi. Nah, kondisi di sini ini harus bernilai benar atau harus bernilai true, baru dia lakukan instruksi ke pernyataan. Pernyataan di bawahnya itu yang akan dikerjakan. Oke, jadi sekali lagi, untuk menjalankan kondisional if, maka kondisi di sini ini harus bernilai benar. Kalau bernilai benar, pernyataan di bawahnya ini yang akan dikerjakan. Oke, nah. Nah, Anda perhatikan di bawahnya. Di bawah sini ini sama sebenarnya. Tapi perbedaannya adalah dia diapit oleh block program. Kurung buka, kemudian kurung tutup. Kurung buka, kemudian kurung tutup. Nah, fungsinya apa? Kurung buka, kurung tutup. Kalau pernyataannya itu lebih dari satu. Nah, misalkan di dalam block programnya, pernyataannya ada dua. Nah, di sini ada pernyataan lagi. Kemudian di sini ada pernyataan lagi. Maka harus ditandai dengan menggunakan block program. Jadi, artinya ketika, jika kondisi ini bernilai benar, true, maka inilah nanti yang akan dikerjakan. Kalau salah bagaimana? Kalau salah, dia tidak mengerjakan apa-apa. Kalau misalkan di sini, kalau false, kalau false bagaimana? Nah, kalau false, berarti dia langsung ke bawahnya. Statement paling bawah. Di sini dia tidak akan dijalankan. Itu kalau menggunakan kondisional fee. Kayak ini if tunggal. Oke, nah ini contohnya. Oke, contohnya adalah kita akan lakukan pemberian diskon jika total beli itu lebih besar sama dengan 50 ribu. Jadi, kalau kita beli produk atau beli barang atau beli sesuatu, kalau misalkan totalnya itu lebih besar dari sama dengan 50 ribu, maka dia akan mendapatkan diskon. Kalau lebih besar sama dengan 50 ribu, dia akan mendapatkan diskon. Itu kan kuncinya. Lebih besar sama dengan 50 ribu, dia akan mendapatkan diskon. Nah, ini diskon. Nah, jika kurang dari 50 ribu, berarti dia tidak mendapatkan diskon. Nah, itu kan kondisional yang harus terpenuhi. Oke, kita lihat di sini. Oke, saya langsung ke dalam si plus-plusnya ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita deklarasikan dulu tipe datanya untuk variable total beli, kemudian diskon, kemudian jumlah bayar. Oke, semuanya ini, variable ini bertipe data double ya. Bertipe data double. Kemudian, check out, tampilkan ke layar, total pembeliannya berapa di situ. Itu ya, total pembeliannya berapa. Oke, saya masukkan, misalkan total pembeliannya adalah Rp60.000. Dan, melalui keyboard berarti ya, Rp60.000. Maka, Rp60.000 itu masuk ke dalam total beli. Jadi, total belinya adalah Rp60.000. Nah, kemudian di situ ada kondisional yang harus di-check, bahwa kalau total beli itu lebih besar sama dengan Rp50.000, berarti dia mendapatkan diskon sebesar 0,2. Diskonnya bebas. Kita tentukan berapa. Tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya 10%, ya berarti 0,1. Kalau misalkan diskonnya 50%, ya berarti 0,5. Nah, dalam kasus ini diskonnya adalah 0,2 atau 20% kasusnya. Eh, diskonnya. Oke, maka kalau di sini ada kondisional, total beli, nah, total belinya nanti dibandingkan di sini. Yang Rp60.000 ini dia akan bandingkan. Nah, di sini Rp60.000. Apakah Rp60.000 itu lebih besar sama dengan Rp50.000? Nah, itu kan pertanyaannya. Yang akan kalkulasikan atau yang akan ditentukan oleh komputer. Di situ ada operasi perbandingan. Operasi perbandingannya apa? Lebih besar sama dengan. Apakah Rp60.000 itu lebih besar sama dengan Rp50.000? Maka komputer menimbulkan kondisinya adalah operasi perbandingannya adalah bernilai true. Kalau bernilai true, berarti ini yang dijalankan. Ini yang dijalankan. Kalau true, ini yang dijalankan. Oke, kalau dijalankan, berarti diskonnya adalah 0,2 dikali total beli. Nah, berarti 0,2 dikali berapa? Rp60.000. Nah, berapa itu nanti? Komputer yang menghitungnya. Ya, dapatlah diskon. Maka tampilkan di sini besarnya potongan. Nah, ini diskonnya ditampilkan dari sini. Kemudian, jumlah bayar. Jumlah bayar sama dengan total beli dikurangi diskon. Total beli dikurangi diskon. Nah, berarti jumlah bayar yang harus dibayarkan. Nah, berarti apa namanya di sini? Jumlah bayar. Jumlah bayar. Nah, berarti nanti dia akan lakukan operasi lagi di sini. Total belinya berapa? Total belinya tadi Rp60.000. Rp60.000 dikurangi diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya dari sini nanti. Dari sini diskonnya. Dia akan hitung. Jadi, tampil di sini. Rp60.000 dikurangi diskonnya berapa? Nah, ditampilkan di sini. Nah, itu ya. Jadi, logikanya seperti itu. Kalau kita menggunakan kondisional ini. Nah, sekarang bagaimana? Anda perhatikan di sini. Tidak menggunakan kurung buka dan kurung kutub kurawal. Boleh tidak? Kalau tidak menggunakan seperti ini. Boleh. Boleh tidak menggunakan kurung buka, kurung kutub. Blok program, boleh. Kenapa? Karena di dalam if hanya ada satu statement saja yang dijalankan. Di dalam if-nya. Kalau lebih dari satu, lebih dari satu, maka harus menggunakan blog program. Harus menggunakan blog program. Kalau lebih dari satu statement di dalam if. Seekuncinya. Jadi, kalau misalkan lebih dari satu statement di dalam if, tapi tidak menggunakan ini. Tidak menggunakan program. Maka hanya satu statement saja yang dijalankan. Yang lainnya, dianggap pernyataan itu bukan bagian dari if. Jadi, harus Ya, amannya sih menggunakan kurung buka, kurung kutub. Walaupun nanti satu statement seperti ini, amannya menggunakan kurung buka, kurung kutub. Supaya kita tahu. Jadi, dalam if itu pernyataan apa nanti yang akan dijalankan. Kalau terpenuhi ini. Oke, itu ya. Untuk yang kasus yang pertama. Oke, kemudian if else. Yang kedua, if else. Nah, jadi kalau if else itu adalah suatu kondisi pertama. Jika dikatakan benar, maka perintah akan dikerjakan. Ya, kuncinya. Tetapi, jika tidak memenuhi syarat, atau kondisi yang pertama itu tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan pernyataan yang kedua. Ya, else itu di situ. Jadi, ada pilihan lain. Ada opsi lain. Kalau tadi kan tidak ada opsi lain di sini. Ya, total belinya yaudah harus lebih besar dari 50 ribu. Maka diskon. Ya, tidak ada opsi lain. Nah, tapi kalau di sini, di sini menggunakan opsi lain else. Jadi, kalau di kondisinya tidak terpenuhi, berarti else-nya apa opsi lainnya. Oke, ini adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya dengan pernyataan tunggal dan pernyataan menjemuh. Ya, ini yang tunggal seperti ini. Ini macemuk. Macemuk harus menggunakan apa namanya, blok program seperti ini. Kalau pernyatanya lebih dari satu pernyataan ini. Oke. Nah, bentuk umumnya seperti ini. If, ya. If kondisi. Nah, kondisi di sini harus bernilai benar. Kalau bernilai benar, maka pernyataan ini yang dijalankan. Ini kalau true. Ya. Maka pernyataan ini yang dijalankan. Nah, tapi kalau misalkan kondisi ini bernilai false, ya. Kondisi ini bernilai false, maka, nah, dia akan menjalankan kemana? Ke sini nanti. Ke else. Kalau false, ya. Ke else, kemudian dia menjalankan pernyataan yang di bawahnya. Itu opsi. Ya. Jadi kalau kondisi ini bernilai salah, ya, bernilai false, maka opsi lainnya adalah ke sini. Ke else. Ya. Maka pernyataan ini yang dijalankan. Nah, ini sama saja. Sekarang ini menggunakan blok program kalau pernyataannya lebih dari satu. Jadi ada pernyataan satu, kemudian ada pernyataan dua, tiga, empat, ya. Ini harus menggunakan blok program. Oke, ini contohnya. kasus yang sama. Kasus yang sama. Jadi ada dua opsi di situ. Jadi, jika total beli, jika total beli itu lebih besar sama dengan Rp50.000, ya, Rp50.000, maka diskonnya adalah, ini dikasih diskon. Kalau lebih besar dari Rp50.000, diskonnya adalah 20%. Ya, itu kasus yang tadi. Nah, kemudian kalau ada opsi lain, ya, ada opsi lain. Kalau selain itu, ya, selain kondisi di sini, maka dia kasih diskon. ya, selain, berarti kan kalau lebih besar sama dengan Rp50.000, berarti jika lainnya, berarti kurang dari Rp50.000, berarti ya, pembeliannya kurang dari Rp50.000. Nah, berarti diskonnya adalah, cuma dikasih 5%. Ya, kalau kurang dari Rp50.000, itu diskonnya adalah 5%. Maka di sini ada opsi, ya. Opsi pertama adalah, kalau lebih besar dari Rp50.000, opsi yang kedua adalah kurang dari Rp50.000. Maka, di dalam kondisi if-nya di sini, ya, ini kan sama tadi, ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, jadi penerapannya seperti ini. Ya, untuk kondisi yang pertama, untuk mendapatkan diskon Rp20.000. Nah, jadi total beli, kalau di sini misalkan kita masukkan total belinya adalah Rp30.000, misalkan, ya. Nah, Rp30.000, kita masukkan total belinya. Nah, kemudian dia cek di sini. Ya, berapakah total beli? Apakah total beli itu lebih besar sama dengan Rp50.000? Ya, berarti kan dia bandingkan Rp30.000, lebih besar sama dengan Rp50.000, tidak? Nah, ternyata disimpulkan bahwa kondisi di sini, pernyataan di sini, adalah mengembalikan nilai false, ya. Karena kan Rp30.000, ya. Harusnya lebih kecil, ya. Maka dia false di sini. Nah, kalau false apa? Kalau false, berarti dia tidak menjalankan pernyataan ini. Berarti ke mana? berarti ke sini nanti dia larinya. Ke else. Ke else, ya, kalau false, ke else. Kemudian, dia jalankan diskonnya adalah 0,05 dikali total beli. Ketak belinya berapa? 30. Nah, dapatlah diskonnya di situ. Ya, diskonnya dapat. Ya, komputer yang akan mau itu. Kemudian, besarnya potongan sama dengan diskon. Diskonnya dari mana? Dari hasil perhitungan ini nanti. Dia masuk ke sini. Dia tampilkan. Itu informasinya. Kemudian, jumlah bayar yang harus dibayarkan adalah total beli. Total belinya berapa tadi? Total belinya adalah di sini. Berapa? Rp30.000, ya. Nah, di sini Rp30.000 total belinya. Dikurangi diskonnya. Diskonnya dari mana? Berdasarkan hasil perhitungan. di dalam kondisional. Jadi, tergantung diskonnya. Diskonnya tergantung dari ini. Berapa diskon yang dia peroleh. Kita tunggu lagi dari situ. Oke, kemudian dia tampilkan jumlah yang harus dibayarkan. Di sini adalah jumlah bayar. Di sini nanti informasinya akan ditampilkan. kemudian if-else majemuk. Ini bentuk yang ketiga. If-else majemuk. Nah, kalau tadi dua kan. Kalau tadi dua, kalau tadi tunggal, kemudian apa namanya, yang ini adalah opsi lain, menggunakan else. Kemudian di sini ada if-else majemuk. Oke, jadi suatu kondisi pertama, jika dikatakan benar, maka perintah akan dikerjakan. Tetapi, jika tidak memenuhi syarat, maka akan menerima kondisi berikutnya. Tetapi, jika tidak memenuhi syarat, maka akan menerima kondisi terakhir. Jadi, beruntung nanti. Kalau kondisi satu bernilai salah, berarti dia cek kondisi yang kedua. Bagaimana kondisi yang kedua? Oh, salah juga. Berarti dia cek kondisi yang ketiga. Benar atau salah kondisi yang ketiga? Oh, benar. Berarti kondisi itu yang dijalankan. Pernyataannya yang dijalankan. Tapi, kalau masih salah lagi, terus ke bawah sampai kondisinya benar. Kalau masih salah terus, ya sudah. Tidak opsi lain, berarti untuk semua kondisi, kalau benar-benar salah, apa di situ? Else. Oke. Ini adalah bentuknya. Bentuk umum if majemuk. If majemuk. Oke. If kondisi satu. Nah, ini ya. Jika kondisi satu bernilai salah, ya, false. Oke. Kalau false, berarti dia akan cek kondisi berikutnya. Dia cek lagi kondisinya. Bagaimana kondisi yang kedua? Apakah benar atau salah? Kalau masih salah, false. Nah, tidak ada opsi lain. Ke else di sini. Ke else, berarti dia akan menjalankan pernyataan tiga. Jadi, else yang terakhir di sini adalah negasi dari kondisi dua, kondisi satu. Negasinya. Kebalikannya dari kondisi dua dan kondisi satu. Tidak ada pilihan lain. Misalkan ada sepuluh kondisi. Ya, ada sepuluh kondisi. Dia akan cek nanti. Kondisi satu, dua, tiga, empat. Kalau masih salah semua, sampai kondisi sembilan salah. Ya, berarti else ini yang terakhir yang akan dikerjakan. Tapi kalau misalkan di tengah jalan, misalkan kondisi satu bernilai false, tapi kondisi kedua, nah, di sini bernilai true, misalkan. Kondisi ini bernilai true. Maka, ternyataan dua ini yang akan dikerjakan. Else-nya bagaimana? Else-nya tidak akan dikerjakan. Karena di sini sudah terpenuhi. Jadi tergantung nanti stepping-nya. Oke, kemudian yang sebelah kanan ini, ini adalah sama sebenarnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau pernyataan yang lebih dari satu, maka harus menggunakan blog program. Supaya jelas, itu ranahnya mana saja nanti akan dijalankan. Ya, ini juga sama. Ini juga sama. Oke, nah, kita implementasikan di sini. Nah, ini contohnya. Kalau di situ, jelaskan bahwa ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Kondisi pertama adalah jika total beli total beli kurang dari sama dengan Rp50.000. Nah, jika total beli kurang dari sama dengan Rp50.000, maka diskonnya adalah disitu kan ada diskon. Diskonnya adalah berapa persen dia dapatkan? 5 persen. Kemudian dia mendapatkan bonus pulpen. Dia mendapatkan bonus pulpen. Kemudian kondisi yang kedua, di situ ada kondisi jika total beli, jika total beli kurang dari sama dengan berapa? Rp100.000 di situ ya. Kurang dari Rp100.000. Maka kalau kurang dari Rp100.000, dia mendapatkan diskon berapa? 10 persen ya. Dia mendapatkan diskon 10 persen. dia mendapatkan diskon 10 persen. Kemudian bonusnya adalah payu. Bonusnya payu. Nah, selain itu di bawah Rp50.000, berarti kan diskonnya di bawah Rp50.000, berarti diskonnya berapa? Diskonnya adalah 2 persen. 2 persen diskonnya. Cuman 2 persen. Kemudian, dia mendapatkan bonus baju. Dia mendapatkan bonus baju. Oke, jadi artinya apa? Artinya adalah kalau dia rank nilainya, rank nilainya, disini kan ada rank nilai ya, ini menentukan nanti mana yang masuk ke dalam nilai tersebut. Mana yang masuk ke dalam nilai tersebut. Oke, kita cek disini. Oke, double total beli, diskon sama dengan 0 jumlah bayar. Nah, ini sama ya. Nah, ini karakter bonus nanti. Ini adalah pointer nanti untuk apa namanya, menampung bonus. Oke, cek out. Cek out total pembelian. Ini kan, total pembeliannya berapa? Disitu. Misalkan, total pembeliannya itu Rp80.000. Misalkan ya, total pembeliannya Rp80.000. Oke, Rp80.000. Dia akan cek ke sini. Apakah Rp80.000 kurang dari Rp50.000? Oke, jika Rp80.000 kurang dari sama dengan Rp50.000, dia akan cek. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah false ya. Karena kenyataannya Rp80.000 itu adalah lebih besar dari Rp50.000. Ya, false. Kalau false mana? Kalau false, berarti dia akan ngecek kondisi yang kedua. Gimana kondisi yang kedua? Nah, kondisi yang kedua disitu total beli. Total belinya berapa? Rp80.000. Nah, dia cek disitu total belinya Rp80.000. Nah, benar tidak? Rp80.000 kurang dari sama dengan Rp100.000. Ya. Nah, ternyata kesimpulannya adalah operasi perbandingannya adalah true. Ya, kalau true berarti bagaimana? Nah, kalau true berarti diskonnya adalah dapat di sini. Diskonnya adalah 0,1 dikali total beli. Total belinya adalah Rp80.000. Kemudian dia mendapatkan bonus payu. Ya. Nah, berarti ini yang dijalankan nanti. Gitu. Jadi tergantung dari sini nanti. Ya. Berapa total belinya. Oke. Yang else-nya bagaimana? Else-nya diabaikan. Yang else-nya diabaikan diabaikan dari sini dia langsung ke luar if. Dia langsung keluar. Kemudian di sini dia tampilkan besarnya potongan. Diskon. Diskonnya kan dibasalkan dari sini nanti. Perhitungannya. Gitu. Ya. Kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar total beli dikurangi diskon. Total belinya berapa tadi? Rp80.000. Dikurangi diskon. Diskonnya dari sini nanti. Hasil perhitungan ini. ya. Oke. Kemudian jumlah yang harus dibayarkan jumlah bayar. Jumlah bayarnya dari mana? Dari sini nanti. Dia tampilkan. Ya. Oke. Kemudian bonusnya. Bonusnya dari mana? Dari sini nanti. Dia tampilkan. Berdasarkan kondisionalnya. Jadi untuk mendapatkan bonus diskon tergantung dari kondisional di sini. Mana yang dia penuhi. Ya. Kemudian if bersarang. Nah ini di dalam if ada if lagi. Pasti ada. Di dalam if ada if lagi. Ya. Jadi kalau if bercabang itu master if itu adalah jika kondisi ini terpenuhi. Nah ini kalau di sini nilainya true. Nah berarti pernyataan ini yang dijalankan. Kemudian dia cek kondisi lagi di sini. Jadi kalau kondisi ini bernilai benar maka kondisi ini dia akan cek lagi. Benar salah. Kalau benar nah berarti dia menjalankan pernyataan ini. Ya. Jadi ada dua seleksi di situ. Ada dua seleksi. Kayak kita misalkan di dalam implementasi untuk login ya. Nah dia cek username-nya. Benar gak username-nya? Kalau username-nya benar ya. Nah di sini sudah tahap benar username-nya. Nah maka dia cek lagi kedalamannya. Password-nya benar tidak? Oh password-nya bernilai benar. Maka dia dapat login. Maka selesai seperti itulah. Kira-kira untuk yang if di dalam it. It bercabak. Nah ini kalau ini menggunakan if dan string compare. Jadi string compare itu adalah untuk untuk membandingkan string. Untuk membandingkan string. Sehingga dia kalau misalkan string-nya benar maka dia akan mengembalikan nilai 0. Itu string compare. Nah contohnya di sini. Ini saya langsung aja ya. Jadi string compare itu adalah if string compare kode nah ini. Nah kodenya kan nanti dimasukkan dari sini. Kodenya apa? Kode rental-nya. Film-nya. Kode film-nya apa di sini. Nah kalau misalkan kodenya benar sesuai dengan ini kodenya maka dia akan menghasilkan nilai 0. Nah jadi string compare itu seperti itu. Jadi dia akan membandingkan apa karakter string di sini. Apakah kode yang kita masukkan sama dengan D-A D-strip A-A-C kalau benar berarti dia akan mengembalikan nilai 0. Itu pasti kalau string compare itu mengembalikan nilai 0. Maka di sini adalah sama dengan sama dengan 0. Karena di sini nanti 0. Kalau benar 0 maka 0 sama dengan 0. True berarti. Nah di sini juga sama. kodenya berapa. Apakah sama dengan H-Strip H-SM kalau benar berarti string compare itu dia mengembalikan nilai 0. Apakah 0 sama dengan 0? Maka true jadi ingat seperti itu string compare itu adalah membandingkan string kemudian mengembalikan kalau identik kalau sama berarti dia mengembalikan nilai 0. Jadi bisa Anda coba nanti untuk yang apa namanya yang rental di sini oke itu ya berarti ini bisa Anda baca ya kalau apa namanya ini kasusnya sama ya jadi Anda latihan nanti untuk kasus menentukan nilai mutu berdasarkan inputan inputan nilai jadi kalau nilainya 80-100 maka nilainya itu berapa ya A nah jika tidak apakah nilai yang ada ya diantara 70-79 kalau ya berarti B ya sama kayak mirip tadi di diskon itu yang diskon tadi oke gitu ya